Pertisi hukum dan aktivis mahasiswa di Palangkaraya menyesalkan keluarnya surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 atas kasus dugaan penganiayaan dan kekerasan seksual terhadap seorang mahasiswi Universitas Palangkaraya dengan terduga pelaku seorang dosen. Suryansyah Halim, Ketua Penegak Hukum Rakyat Indonesia Kaltang, Jumat lalu mengatakan apabila penyidik mengeluarkan SP3 harus berdasarkan aturan hukum, seperti tidak adanya dugaan pidana dalam kasus tersebut. Tetapi apabila SP3 dikeluarkan karena tidak kooperatifnya pelapor atau korban mencabut laporannya, hal ini kurang tepat dan tidak bisa dijadikan dasar keluarnya SP3. Kalau terkait tentang SP3, itu adalah hak dari penyidik untuk SP3-an, tetapi dengan alasan yang sesuai aturan dong. Dengan alasan sesuai aturan maksudnya, apakah di dalam sidik mereka ada ditemukan keraguan atau tidak adanya suatu dugaan tindak pidana? Atau dengan alasan-alasan yang dibenarkan, bukan dengan alasan kayak contohnya dari yang saya baca sebelumnya. Itu alasan penyidik adalah dengan tidak kooperatifnya dari pelapor. Nah, seperti yang kita ketahui, delik ini kan bukan delik aduan. Tetapi di dalam delik umum, alasan tidak kooperatifnya pelapor itu tidak bisa dijadikan alasan SP3. Sebab, seperti yang kita ketahui, delik umum, dengan tanpa adanya laporan pun, penyidik wajib menindaklanjutin suatu dugaan pidana. Apalagi dalam hal ini, pelapor sudah sempat datang melaporkan, tahu-tahunya di tengah jalan, dalam proses sidik, dia merubah atau mencabut atau berdamai atau apapun. Penyidik tetap harus maju dalam hal ini. SP3 tidak langsung menghentikan kasus ini secara pasti. SP3 bisa dibatalkan seandainya tadi ada ditemukan, tadi ada tekanan, kasus ini bisa setiap saat dibuka. Sementara itu, salah seorang aktivis mahasiswa UPR yang juga mantan gubernur badan eksekutif mahasiswa Fakultas Pertanian UPR, Enrico Rafael, mengatakan, Polda Kalteng jangan mudah mengeluarkan SP3, dan polisi jangan menganggap remeh kasus ini. Masa sekelas Polda, yang notabene-nya membawahi 13 kabupaten satu kota, mau mudah begitu saja mengeluarkan SP3. Di mana citra Polri hari ini, kasus begini saja tidak mampu diselesaikan, kasus begini saja tidak bisa diselesaikan. Ya, Polri seharusnya punya langkah yang lain, Polri juga bisa melakukan pendekatan kepada korban, melakukan intervensi juga kepada korban, untuk kasus ini tetap dilanjutkan, intervensi yang baik, bukan intervensi yang buruk, itu yang saya maksud. Jadi, Polda, jangan anggap ini kasus yang remeh, jangan anggap kasus ini kasus yang kecil, ini kasus yang besar, karena ini akan menyangkut harkat martabat kampus, harkat martabat seorang dosen, dan harkat martabat mahasiswa. Akan banyak kasus-kasus yang kemudian akan terjadi kembali, kalau ini selesai begitu saja. Saya akan menyampaikan informasi-informasi seperti ini kepada rakan-rakan mahasiswa untuk tidak takut mengutarakan kasus-kasus. Kemudian kalau kita bicara soal gerakan, selain daripada gerakan itu, mungkin nantinya saya akan bisa berkoordinasi dengan rakan-rakan organisasi hari ini, baik organisasi internal kampus dan eksternal kampus, untuk concern dan fokus membahas kasus-kasus plecah seksual, agar kiranya juga ke depan tidak terjadi lagi kasus-kasus seperti ini, itu yang kita harapkan. Bisa menggunakan kekuatan besar, ya bagaimana tidak kita sudah punya ikatan mahasiswa, kita sudah punya himpunan-himpunan hari ini dalam kampus, ya kita akan mempergunakan itu sebaik mungkin. Jadi ya mahasiswa harus punya tandem, mahasiswa harus punya kajinya sendiri. Ya supaya apa? Ya supaya mahasiswa juga tidak dianggap remeh. Nah saya berharapnya seperti itu, mahasiswa harus punya peran penting. Dalam semua lini, dalam setiap pembahasan, dalam setiap peran, kasus-kasus hari ini mahasiswa juga harus ikut mengadvokasikan, itu yang kita harapkan. Diberitakan sebelumnya, seorang mahasiswi UPR melaporkan seorang dosen UPR ke Polda Kalteng, karena diduga melakukan penganiayaan dan tindak kekerasan seksual terhadap dirinya. Kepada terduga pelaku pihak UPR, UPR sudah menonaktifkan sang dosen dari kewajiban melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yakni mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Saat wartawan mengkonfirmasikan informasi tersebut, Bidahumas Polda Kalteng berjanji untuk mengundang wartawan untuk menyampaikan terbitnya SP3. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Abimanyu Wahyu Apriyanto melaporkan.